Hai reon ini gimana caranya mengisi freon untuk AC seplit itu pasti ada tempat pengisiannya jadi nanti yang pipa besar ini namanya pipa saksen jadi dia pipa isapnya ada pantilnya ini kalau pas disatnya enggak ada jadi ada khusus buat misi freon jadi kita masukin selang analisernya baru Hai ini posisinya dibuka ya di Indonesia itu biasanya berapa kilo kita isi sampai kilo atau berapa baraja biasanya pakai ukuran PSI kalau posisi mati sekitar 80 kalau posisi running itu sekitar 10-15 tergantung PK kalau tiga perempat atau satu PK cukup 10 mungkin sudah dingin dan itu pun lihat kondisi AC itu sendiri kondisi kompresor kalau kompresornya udah tua kita enggak bisa maksakan sampai 15 atau 20 kadang sampai 10 pun udah hampirnya udah tinggi ya kita stok Hai kalau dipaksa kompresornya rusak um Terima kasih.